Cara Menjaga Mata Sehat Bebas Minus di Depan Laptop Bagi sobat yang kesehariannya berhadapan dengan layar komputer, tentunya bukan perkara mudah untuk menjaga mata sobat sehat setiap saat. Terkadang sobat akan merasa kelelahan, badan pegal-pegal, atau bahkan penglihatan mulai kabur atau mulai minus. Jangan khawatir, sobat tidak harus jauh-jauh dengan perangkat teknologi satu ini. Ada 8 tips cara menjaga mata sehat yang bisa sobat coba supaya mata sobat tetap sehat meski harus berada di depan komputer selama berjam-jam. Cara Menjaga Mata Sehat Di Depan Laptop Atur Jarak Sobat Dengan Monitor Idealnya, jarak sobat dengan layar adalah sekitar 50-100 cm. Ingat, jangan terlalu dekat dengan layar. Pasalnya, jika sobat terus-terusan melihat layar dalam jarak dekat, lama-kelamaan mata sobat bisa mengalami rabun jauh atau minus. Atur Posisi Duduk Senyaman Mungkin Bagi sobat yang sebagian besar waktu di kantor dihabiskan untuk duduk, maka ada baiknya untuk mengatur duduk dengan posisi yang senyaman mungkin. Sebab posisi yang nyaman juga akan mengurangi kelelahan di bagian tersendian. Biasakan untuk duduk dengan posisi punggung tegak dan tubuh serileks mungkin. Jangan anggap remeh posisi duduk loh, banyak penyakit kronis yang bersumber dari kesalahan postur sobat saat duduk. Pakai Monitor dan Setting Sesuai Kenyamanan Arulah cahaya monitor sobat yang cukup menyejukkan mata. Tidak terlalu redup, namun tidak juga terlalu terang. Monitor yang redup akan membuat mata sobat terlalu bekerja keras untuk membaca tulisan. Sedangkan monitor yang terlalu terang juga bisa membuat sobat cepat lelah. Rutin Mengistirahatkan Mata Biasanya manusia akan berketip 18 kali per menit. Tetapi rumusan itu bisa saja tidak berlaku ketika pekerjaan sobat di komputer sangat menumpuk. Alhasil, intensitas berketip sobat pun berkurang. Jika sobat memang banyak bekerja di depan layar, ada baiknya untuk mengistirahatkan mata setidaknya 5 menit tiap jam. Memejamkan mata sebentar juga sudah sangat membantu meringankan kerja mata sobat. Tidur 6-8 jam sehari Tidur dengan cukup di malam hari terbukti bisa membuat sobat bangun lebih segar pada pagi hari. Bagi sobat yang biasa bekerja di depan komputer, pastikan untuk tidur setidaknya 6-8 jam agar mata sobat tidak mudah lelah. Selain itu, tidur yang cukup juga mampu memperbaiki metabolisme tubuh. Konsumsi Buah-buahan dan Sayuran Seperti yang sobat ketahui, kesehatan mata arat kaitannya dengan kebutuhan vitamin A yang wajib sobat penuhi. Tidak perlu mahal-mahal. Sobat bisa mendapatkan banyak vitamin A lewat sayur wortel, buah tomat, dan masih banyak lagi sumber vitamin A lainnya. Jika sobat kurang suka mengolahnya sebagai masakan, sobat bisa mencoba mencampurkan buah atau sayuran yang mengandung vitamin A dengan cara di blender. Selain sehat, jus rasanya juga enak dan segar. Periksa mata secara berkala Memeriksakan mata ke dokter bisa menjadi solusi yang cukup membantu. Jika penglihatan sobat mulai terasa kabur, siapa tahu sobat memang sudah waktunya menggunakan kacamata minus. Sebagai tambahan, sobat juga bisa menambahkan lensa anti-radiasi untuk mengurangi paparan radiasi ke mata. Rutin berolahraga Sesibu apapun sobat dengan rutinitas pekerjaan, jangan lupa untuk menyempatkan diri berolahraga. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke gym. Cobalah olahraga dengan jogging di sekitar komplek rumah sobat atau cukup di dalam rumah dengan melakukan beberapa gerakan yoga di akhir pekan. Tubuh yang bugar tentunya akan membuat sobat bersemangat lagi untuk memulai pekerjaan di hari Senin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.